Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial design gratis asustudio.org Sekarang saya akan mencoba untuk membuat multiple file upload dan database Dan disini saya menggunakan WAM Oke, pertama yang saya lakukan dalam membuat folder Saya membuat multiple upload Oke, seperti itu Dan saya membuka sublim tag Dan saya klik kanan dan remove folder Lalu saya mengambil folder yang baru saja saya buat Disini saya membuat file Dan saya simpan Saya namakan index.bhp Oke, seperti itu Saya sudah mempunyai index.bhp Dan disini saya memberikan HTML5 Dan saya sudah mempunyai semacam ini Lalu di titelnya Judulnya Multiple File Upload Plus Database Oke, mungkin seperti itu Dan saya copy Saya berikan disini Oke, jika saya simpan Dan Saya reload disini Saya sudah punya multiple upload Dan yang perlu saya lakukan sekarang adalah membuat form Dan saya memberikan form disini Di bawah Form Action Saya memberikan kosong Lalu saya memberikan Method Dan pause Dan disini Yang terpenting adalah ENC type Karena kita akan memberikan file Dan disini adalah Multipart Keris miring form Data Oke, seperti itu Lalu Disini saya membutuhkan Input Dan di input Saya memberikan Semacam ini Input Dan tipenya File Lalu nama Dan di nama Saya memberikan Mungkin Gambar Dan Di gambar Saya memberikan Array Oke Seperti itu Di gambar Saya memberikan Array Lalu Saya memberikan Multiple Supaya saya bisa Memilih Semua file Oke Saya simpan Dan saya coba Saya sudah mempunyai ini Dan jika saya Memilih Semua file Saya bisa memilih Semua file Oke Seperti itu Lalu Saya memberikan Tombol Sekarang Dan di sini Saya memberikan Input Tipenya Type Submit Lalu Name Mungkin Ptn Upload Dan Mungkin Value Dan Upload Oke Mungkin Seperti ini Dan Jika saya Simpan Saya Reload Saya Sudah mempunyai Browse Dan Upload Dan Jika Saya Memilih Mungkin Beberapa Gambar Di Sini Oke Saya memilih Beberapa Gambar Open Dan Upload Saya tidak mempunyai Proses Karena memang Belum diproses Dan Sekarang Saya memberikan Beberapa Informasi Di Mungkin Di sini Di sini Saya memberikan Beberapa Informasi Dan Saya memberikan Kode PHP Oke Seperti itu Dan di Pertama Saya mau Mendeteksi Tombol Dan Saya memberikan If Dan di If Awal Saya memberikan Jika BTN Upload Diklik Dan Saya memberikan Mungkin If Dollar Geris bawah Post Dan di Sini Saya memberikan BTN Upload Seperti itu Dan Jika Saya memberikan Eho Tombol Diklik Jika Saya Simpan Saya Reload Di sini Ada Keterangan Semacam Ini Dan Jika Saya klik Tombol Diklik Dan Saya Akan Menyembunyikan Error Saya Tinggal Menuliskan Error Reporting Dan Di Dalam Gurung Saya Memberikan 0 Dan Sekarang Jika Saya Coba Reload Saya Tidak Akan Mempunyai Error Oke Seperti Itu Dan Di Sini Setelah Saya Mendeteksi Tombol Saya Mendeteksi Bahwa File Gambar Ini Tidak Kosong Dan Di Sini Saya Memberikan If Lagi Dan Di If Saya Memberikan Dollar Garis Bawah File Melalui Tanda Semacam Ini Dan Disini Saya Memberikan Nama Gambar Sama Dengan Ini Gambar Dan Disini Saya Memberikan Tanda Semacam Wah Maaf Tanda Semacam Ini Dan Oke Seperti Itu Dan TMP Name Oke Seperti Itu Dan Saya Memberikan Tanda Tidak Empty Tidak Tidak Kosong Saya Memberikan Tanda Kurung Oke Disini Saya Memberikan Tanda Semacam Ini Lalu Saya Memberikan Eho Dan Mungkin Proses Upload Saya Simpan Dan Saya Coba Di Web Croser Oke Jika Saya Klik Tidak Empty Oke Saya Memberikan Else Dulu Oke Seperti Itu Dan Saya Sudah Mempunyai Ini Gambar Oke Saya Coba Simpan Saya Reload Now Terima selamat menikmati